Intro Mungkin jika kita diminta untuk menyebut nama satu makanan Indonesia yang paling banyak penggemarnya, rasa-rasanya semua setuju dengan kuliner yang satu ini, nasi goreng. Sajian praktis dan ekonomis ini memang seolah sudah menjadi makanan wajib bagi masyarakat Indonesia. Dari harganya yang murah meriah, sita rasanya yang enak dan mengenyangkan, sampai cara pembuatannya pun juga tidaklah sulit. Tapi yang ini nasi goreng bukan sembarang nasi goreng. Di nasi goreng kambing kebon sirih ini, ukuran adalah yang utama. Lihat saja koli besar yang menampung penuh nasi dan potongan besar laging kambing penuh dengan bumbu rempah tersebut. Aromanya sungguh menggoda. Bahkan banyak yang menyebutnya dengan nasi goreng sultan. Kira-kira apa yang membuat nasi goreng ini begitu istimewa dan melegenda? Terletak di jalan kebon sirih Jakarta Pusat, antrian pembeli memang selalu ramai setiap hari. Bahkan jika Anda adalah petualang kuliner sejati, pasti akan menyempatkan kunjungan ke tempat ini ketika berada di ibu kota. Selain aroma yang menggoda, atraksi para juru masak di nasi goreng kambing bonsiri ini juga memukau para pembeli. Adukan demi adukan mereka lakukan demi tercampurnya cita rasa nasi goreng yang lazis. Tetangin tanggung dengan kuali berukuran jumbo ini, sang koki bisa memasak sebanyak 200 morsi nasi goreng kambing sekaligus. Beratnya mencapai 40 kg atau setara dengan berat badan rata-rata remaja tanggung. Sementara itu, butuh 15 kg beras yang memenuhi wajan tersebut. Tak menjual apapun selain nasi goreng, fakta bahwa lapak yang berdiri sejak tahun 58 ini istimewa memang tak terbantahkan. Bahkan dalam satu malam, koki di sini bisa 4-5 kali memasak dalam kuali besar tersebut. Lantas, apa rahasia dari nasi goreng kambing ini? Dari prosesnya, sebenarnya biasa saja. Mirip nasi goreng pada umumnya. Daging dari satu ekor kambing ditumis terlebih dahulu, tentu kemudian diberi bumbu dan rempah dan juga kecap. Dan ternyata inilah kuncian dari nasi goreng kambing ini. Nah ini dia nih rahasia dari nasi goreng kambing kebun sirih. Memang harus ada namanya kelabet. Kelabet itu racikan rempah-rempah. Ini padahal dibungkus plastik, tapi baunya itu ada kayu manis, jintan, kapulaga. Iya kan? Pasti. Ini udah tercium banget. Dan ini aroma dari bumbu nasi kebuli kalau menurut saya. Nasi Arab banget ya mas ya. Baru setelah itu, nasi satu bakul besar dimasukkan. Tak lupa minyak samin dipakai untuk menambah cita rasa yang khas. Dengan tambahan omping sebagai penambah tekstur, nasi goreng kambing siap disajikan. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah rasa tersebut bisa dihasilkan dari dapur yang berbeda? Bahkan mungkin dapur Anda. Setelah menemukan kunci rahasia resep nasi goreng kambing ala kebon sirih, tim Secret Story bersama Chef Degan akan mencoba menjawab tantangan ini. Semua bahan dan bumbu sudah kami siapkan mengikuti komposisi aslinya. Nah ini bener kita bisa bikin sendiri, tanpa harus ngantri-ngantri gitu ya? Bisa, kita bisa bikin sendiri. Nah kalau yang Dika suka itu kan sebenarnya yang sedikit rasanya ke timur tengah. Kita bisa bikin sendiri, gampang dong bikinnya. Bisa semirip mungkin ini ya? Apa hampir sama? Hampir sama sih nggak bisa. Karena mereka kan punya rahasia racikan bumbu ya. Jadi saya pakai bumbu yang saya punya tapi kurang lebih mirip lah. Mendekati. Nah daging kambing yang saya pakai ini adalah kambing lokal ya. Jadi juga bagian paha, bukan bagian loinnya ya. Jadi ini secondary cut harus dimasak lebih lama supaya empuk. Setelah tumisan daging matang, terakhir tinggal campurkan nasi putih ke dalamnya dan aduk sampai rata. Sampai setengah jam, nasi goreng kambing ala Chef Degan sudah matang dan siap santap. Wah mantap. Jika dilihat sekilas, secara tampilannya benar-benar menyerupai nasi goreng kambing ala kebon sirih. Tapi bagaimana soal rasanya? Apakah keduanya sama atau berbeda? Tim Secret Story akan mencoba melakukan tes uji rasa kepada beberapa orang secara acak yang sama sekali tak mengetahui proses pembuatannya. Untuk membedakannya, piring nasi goreng kambing ala Chef Degan kami beri huruf A. Dan untuk nasi goreng kambing ala kebon sirih kami beri huruf B. Mari kita buktikan. Menurut kita untuk mengetahui kambing ala Chef Degan. Enak juga? Jadi sebenarnya bedanya apa? Kambing ala itu sama. Sama? Sama. Tapi yang ini, kambingnya kayaknya lagi ini ya? Dagingnya ya? Lagi ini ada. So far kalau dari rasa? So far rasanya sebenarnya sama. Sama? Jadi Kak Indah anggapnya ini identik lah ya? Iya. Sama? Sama-sama. Mirip yang kita biasa beli itu lho. Sering juga? Iya. Oke. Iya ga sih? Iya ga ya? Kalau menurut Gana sama? Mirip ya? Gimana Kak Dina? Masih mirip sama nasi goreng langganan itu? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya? Dua-duanya ini menurut Kak Dina gimana? Identik. Yakin nih berarti ya? Ya. Oke thank you. Dan hasilnya Chef Degan berhasil membuat duplikat nasi goreng kambing dengan sempurna. Karena rata-rata menyebut kedua nasi goreng ini sama-sama enak bahkan nyaris tak ada bedanya. Meski keberadaan nasi goreng kambing sudah begitu terkenal dan menjadi salah satu destinasi kuliner di Jakarta. Berdasar catatan sejarah kuliner Nusantara, nasi goreng bukanlah jenis makanan yang baru dikenal. Alahan berbahan dasar nasi putih ini sudah mulai dibuat dan dikonsumsi sejak 500 tahun silam. Diperkirakan pengaruh budaya Cina yang masuk ke Nusantara surut melahirkan makanan bernama nasi goreng. Sedangkan nasi goreng kambing sendiri baru dikenal masyarakat sekitar tahun 1900-an. Dan ini pun menjadi populer. Pasalnya nasi goreng yang biasanya identik dengan rasa pedas cabai dan gurih bawang menjadi kaya karena balutan rempah yang berbeda. Di gabung cocok, apalagi kalau yang terkenal di Jakarta kan nasi gorengnya tuh yang rasa middle eastern ya, timur tengah gitu ya. Dengan kayak bumbu kebuli gitu, ada bumbu, ada jinten biasanya sangat kerasa, jinten kemudian kapulaga. Laga, kemudian merica, sedikit kayu manis, sedikit cengkeh gitu ya nggak. Itu yang membuat semuanya ada timur tengah, terus ada kuning-kuning gitu ya. Nah ini mengingat kebuli, kebuli biasanya nasi kebuli dimakan dengan ayam, dengan kambing, atau kalau di timur tengah dengan onta, daging onta gitu loh. Selain itu, kegemaran masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging kambing juga turut menjadi alasan makanan ini cocok dengan lidah dan selera nusantara. Adaptasi proses memasak nasi kebuli timur tengah menjadi nasi goreng turut menjadikan kuliner ini begitu cepat populer. Dimulai dari tradisi dari timur tengah yang namanya nasi kebuli. Nasi kebuli itu kan juga sejenis nasi goreng sebetulnya yang diolah atau dibumbui dengan beberapa jenis bumbu dan ditambah rempah gitu. Jadi kita pisahkan antara rempah dan bumbu. Kalau bumbu itu kaitannya dengan tanaman masih segar, bawang, bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Kalau rempah itu adalah dari tumbuh-tumbuhan baik dari akarnya, bijinya, daunnya, batangnya dan sudah dikeringkan dan diawetkan gitu. Jika dilihat secara ilmu gastronomi, ramai dan larisnya nasi goreng kambing ini bukan disebabkan karena faktor viral atau musiman semata. Di tempat ini penjual nasi goreng kambing ini sengaja menunjukkan seni dan teknik memasak yang tidak biasa untuk menarik perhatian para pembeli. Selain itu, nasi goreng kambing ini disajikan dengan tampilan yang cantik dan menggoda. Dengan aneka topping pelengkapnya, terbukti bisa menggugah selera makan. Jadi suatu ketika mungkin kita akan heran bahwa wajarnya itu besar sekali, bahkan tungkunya itu ada dua atau tiga sekarang. Dan sekali masak itu seninya berapa porsi? Mungkin ratusan kali. Nah, dengan melihat atraksi memasak dengan ratusan porsi itu mendadih daya tarik untuk orang kangen ah ke kebun sirih lagi. Terima kasih telah menonton!